Intro Terkuat begini kondisinya Tabimas telah mengawini badara wuhi di cerita KKN di Desa Penari Japor berita artis terkini Jester Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Diketahui begini kondisinya Tabimas telah mengawini badara wuhi di cerita KKN di Desa Penari Simak cerita lengkapnya Ternyata begini kondisinya Tabima Setelah mengawini badara wuhi di cerita KKN di Desa Penari Sebagai informasi, film KKN di Desa Penari telah tayang di Bioskop Indonesia Sejak 30 April 2022 Dan sudah berhasil merajai film horror yang paling banyak ditonton di Indonesia Kemudian hal ini tentu saja membuat banyak orang penasaran dengan kondisinya Tabima Setelah mengawini badara wuhi di cerita KKN di Desa Penari Diketahui bahwa begini kondisinya Tabima Setelah mengawini badara wuhi di cerita KKN di Desa Penari Setelah diunggah dari utas atau tri Twitter milik Simpleman Akun Twitter Simple M81378523 yang dibuatnya Diungkapkan oleh Simpleman awalnya ia tidak mendapatkan izin dari pemilik cerita asli KKN di Desa Penari Untuk menceritakan kisahnya Begini kondisinya Tabima setelah mengawini badara wuhi di cerita KKN di Desa Penari Kemudian diketahui Simpleman akhirnya dapat menceritakan kisah nyata tersebut Melalui tri Twitter pribadinya Begini kondisinya Tabima setelah mengawini badara wuhi di cerita KKN Desa Penari Sebagai mana dilansir Utara Times dan tri Twitter Simpleman Begini kondisinya Tabima Sehari semalam Widya rupanya sudah menghilang ketika Widya melihat rumah penginapan mereka Widya melihat banyak sekali orang berkumpul di sana Dan saat mata mereka melihat Widya semuanya hampir tercengang Tidak habis fikir Seperti melihat hantu lalu terlihat dari dalam Pak Prabu keluar wajahnya mengeras melihat Widya Tama Pak Prabu mendelik Melihat Widya Tekan dindo dari mana kamu nak Widya tidak menjawab apa yang Pak Prabu tanyakan Si ibu juga menenangkan Pak Prabu agar tenang Sembari menggiring Widya masuk ke rumah Widya mendengar Nur menjerit Menangis seperti kesetanan Saat Widya masuk dan melihat apa yang terjadi Widya melihat ruangan itu Dipenuhi orang yang duduk bersilah Mereka mengelilingi dua orang yang terbujur Tubuhnya ditutup selendang Diikat dengan tali putih menyerupai kafan Wahyu dan Anto menetap kaget saat Widya masuk Wid tekan di awakmu Nur yang langsung memeluk Widya Ono opo iki Nur? Nur menutup mulutnya tidak tahu harus memulai dari mana Sampai Wahyu berdiri Ayu, Wid, Nur lihat Ayu Tiba-tiba terbujur kaku Matanya tidak bisa ditutup Widya mendekati Ayu Di sampingnya ada Bima Ia terus-menerus menendang-nendang Dalam posisi terikat itu Layaknya seseorang yang terseran epilepsi Matanya kosong melihat langit-langit Mereka berdua terbaring tidak berdaya Sontak Widya ikut menjerit Sebelum ada yang menenangkan dari Pawon Mbak Buyut keluar Ia melihat Widya kemudian memanggilnya Sini nak, Simba baru saja selesai membuat kopi Mbak Buyut duduk di kursi kayu yang ada di Pawon Ia melihat Widya lama kemudian mengatakannya Koncomo wes kelewatan Peripun Mbak, bagaimana Mbak? 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 Bagaimana rasanya dikelilingi makhluk halus satu hutan Mbak Buyut masih mengaduk kopinya Memandang Widya yang tampak mulai kembali kesadarannya Nih diminum dulu Widya menyusap kopi dan Mbak Buyut tiba-tiba rasa pahit yang menohok Membuat tenggorokan Widya seperti dicekik Membuat Widya memuntahkannya Begitu banyak muntahan air liur Widya yang keluar Ia melihat Mbak Buyut yang tampak mengangguk Seperti memastikan Koncomo ngelakoni larangan sing abot Larangan sing gak lumragawe menungso opomani bangsa demit Temenmu melakukan pantangan yang tidak bisa diterima manusia Apalagi bangsa halus Kata Mbak Buyut sembari geleng kepala Paham nak Widya mengangguk Sinden sing digarap iku nguno Sinden kembar Sici nang cidek kali Sici ni nang nggon sing mok parani Mingi bungi Roh opo iku sinden Mboten mba Sinden ku nggon adu seporo penari Sak turungi tampil Nah sinden sing cidek kali Gak popo digarap Tapi sinden sing si cini Ra oleh diparani Opomani sampe digawi kelon Widya ngerti sopo sing go sinden iku Widya diam lama Sebelum mengatakannya Ular mbah nggeh Sing mok deh lo iku Ulo anae bimakaro Ular itu mbah buyut mengangguk Ular itu mbah Ular itu mbah Terima kasih telah menonton